Intro Selamat datang kembali di Pegawai Kontrak Channel Bersama saya, Siti Maimuna Akan saya temani kalian untuk mendapatkan informasi bermanfaat dari channel ini Mari kita mulai video kali ini Intro Seringkali teman tani melihat kalau padi milik orang lain Lebih bagus, lebih subur, dan lebih sempurna ketimbang tanaman padi kita Tau gak teman tani, hasil tanaman yang bagus tentunya berbanding lurus dengan perawatan Artinya, semakin baik perawatannya, akan semakin baik pula hasil pada tanaman Intro Apakah teman tani malu atau gengsi Kalau bertanya pada tetangga sawah yang padinya lebih bagus itu, apa rahasianya? Intro Kalau teman tani benar-benar gengsi untuk bertanya, simak saja video ini sampai menit terakhir Akan kami ungkap segalanya terahasia, agar padi yang kita tanam menghasilkan panen yang tinggi Intro Perawatan penting yang harus diperhatikan adalah Pertama, ketercukupan unsur hara sesuai kebutuhan tahap perkembangan tanaman Kedua, pengamatan hama dan penyakit padi Pengamatan yang rutin dimaksudkan supaya dapat mendeteksi sedini mungkin, sehingga bisa segera diatasi Yang ketiga, tercukupinya kebutuhan air, terutama pada saat tahap padi masuk generatif Jika langkah 1-3 sudah dilakukan, tentunya tidak sempurna kalau kita tidak berserah diri dengan berdoa pada yang kuasa Video kali ini akan kami ungkap rahasia bikin padi lebih subur dari biasanya, sehingga bisa mencapai hasil panen yang lebih tinggi dari yang biasa kita dapat Masa pertumbuhan atau masa vegetatif akan menentukan keberhasilan panen, meskipun demikian, masa generatif juga tidak kalah pentingnya Petani padi di sekitar kami, kebanyakan fokus perawatan intensif pada saat padi vegetatif, umur 0-50 hari Ketercukupan unsur hara melalui penaburan pupuk sangat diperhatikan Setelah ditebarkan pupuk, jika daun padi kurang hijau, besoknya sudah ditaburi pupuk lagi, biar mantap katanya Sampai-sampai daun padi hijau kehitaman, saking tua hijaunya Saat padi mulai masuk masa generatif, mulai awal bunting, 50 hari setelah tanam sampai panen Kebanyakan petani di daerah kami sudah tidak lagi memberikan unsur hara makanan untuk padinya Jika padi mulai bunting, kebutuhan unsur hara, terutama pospat dan kalium wajib terjukupi Pemberian pupuk dengan cara tabur atau sebar pada saat padi sudah mulai bunting tentunya sangatlah kesulitan Karena rumpun tanaman sudah rapat, sehingga penaburan pupuk akan terganggu Untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan unsur hara di saat padi sudah mulai bunting adalah dengan cara disemprotkan Pemberian pupuk dengan cara disemprotkan ke daun, biasa disebut dengan pupuk daun Pada saat kairan pupuk menempel pada daun, melalui stomata atau mulut daun Unsur hara akan disalurkan ke seluruh bagian tanaman yang dibutuhkan Saat mulut daun terbuka adalah saat yang tepat dilakukan penyemprotan pupuk Waktu ini sekitar jam 7 sampai jam 10 pagi atau setengah 4 sampai jam 5 sore Unsur hara yang tepat diberikan pada saat padi di masa generatif adalah unsur pospat dan kalium Pilihlah pupuk yang mudah larut dengan air untuk disemprotkan baik dalam bentuk cair atau pupuk kair kalium dan pospat Atau pupuk yang berbentuk kristal yang sangat mudah larut dengan air, misalnya pupuk MKP Kemenuhan unsur hara kalium dan pospat pada masa generatif terbukti bisa menaikkan bobot dan rendeman gabah panen Untuk menghemat tenaga semprot, pemberian unsur hara lewat semprot bisa dibarengkan dengan penyemprotan pastisida dan ZPT Dan untuk lebih menghemat lagi, teman tani bisa meramu pupuk generatif sendiri dengan bahan dasar pupuk tunggal pospat dan KCL Gimana? Bermanfaat nggak video ini? Jangan lupa share ke teman tani lain ya! Sampai jumpa di video berikutnya! Salam dari kami, Pegawai Kontrak Channel Salam sukses panen bersama!